Intro Assalamualaikum sahabat bagaimana kabar kamu hari ini kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya sahabat, rokok atau sigaret adalah selinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm bervariasi tergantung negara dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas dan dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku sejak beberapa tahun terakhir bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan rokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok misalnya kanker, paru-paru, atau serangan jantung walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan bahkan sekarang juga ditulis dalam kemasan rokok bahwa merokok dapat membunuhmu nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat menyimak sahabat berbagi tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe bila kamu suka silahkan di like bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini dan yuk diskusi di kolom komentar terima kasih dan yuk kita lanjut sahabat, manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh pada abad ke-16 ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika sebagian dari para penjajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghirup rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa kemudian, kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual di Eropa, orang merokok hanya untuk kesenangan semata dan pada abad ke-17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Islam menurut riset 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga misalnya saja Brunei Darussalam hanya 0,06% dan Kamboja 1,15% Pada tahun 2013 43,8% perokok berasal dari golongan lemah 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD petani, nelayan, dan buruh dan buruh mencangkup 44,5% perokok aktif 33,4% perokok aktif berusia diantara 30 hingga 34 tahun dan 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan disamping menyebabkan banyak tipe kanker penyakit jantung penyakit pernafasan penyakit pencernaan efek buruk bagi kelahiran dan emphysema nah sahabat menurut penjelasan sejarah yang telah kita bahas di atas tadi maka dapat dipastikan bahwa kebiasaan rokok adalah kebiasaan orang-orang penyembah berhala bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Ahmad dan Abu Daud yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka dan juga sahabat apabila pada kemasan sebuah minuman yang rasanya begitu enak namun ditulis minuman ini dapat membunuhmu pastilah manusia tidak akan mau mengkonsumsinya tapi mengapa ketika pada rokok ditulis-tulisan tersebut masih saja ada manusia yang mau merokok nah tentu saja bila dicerna dengan pikiran sehat pasti ada masalah dengan orang tersebut lalu bagaimana dengan pendapat sahabat silahkan tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton Jazakumullahu Khairan Barakallahu Fikm terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton